Hai, saya Donny Saya akan membacakan jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya Yang pertama Karena kesukaan saya dalam menonton film dan memang ingin menjadi seorang penulis novel dan film yang karyanya bisa diterima oleh semua orang Yang kedua Sejak beberapa tahun yang lalu sudah mulai mencoba untuk menulis sebuah cerita dan untuk judul novel yang sudah ditulis baru pertama dan akan berlanjut ke bagian duanya Kegiatan saya selain menulis live music dan lebih ke pelayanan pemuda di gereja Yang keempat Untuk pembuatan novel ini sudah dari tahun lalu dan proses pembuatannya membutuhkan waktu sekitar 5-6 bulan penuh pengerjaannya Ide untuk membuat novel ini dari pribadi saya sebagai seorang penggemar film horror dan tak ada keterlibatan dari orang-orang sekitar maupun dari keluarga yang ke-6 Saya mendapat inspirasi dari pemikiran saya dan film-film luar maupun dalam negeri yang saya gemari Yang ketujuh Ambatan pasti ada dan cara untuk mengatasinya selalu berpikiran positif Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang bisa membuat kita down dan tetap fokus pada tujuan kita masing-masing Yang ke-8 Cerita menariknya Karena cerita ini sering muncul dalam bayangan di mimpi saya Dan untuk gangguan-gangguan lainnya Saya rasa tidak ada Cuma Kadang saya sering mengalami mimpi yang buruk bisa tidur Mungkin seperti itu Yang ke-9 Hal yang paling berkesannya Saat saya meminta izin Kepada teman saya untuk namanya Dijadikan karakter Dalam novel ini Yang ke-10 Part favorit saya sebenarnya Ada di bagian 10 Kenapa? Karena di bagian itu Diceritakan bagaimana kita harus bertahan Di saat iman kita sedang diuji bertubi-tubi Dan keyakinan kita Mulai lemah dan rapuh Dan juga Ada sebuah deskripsi komentar Dari salah satu teman pembaca di chapter ini Yang saya simpan Seperti ini Kepercayaan diri Kadang berbanding terbalik Kadang pula Lurus dengan realita Yang ke-11 Untuk part 2 Sementara dikerjakan Yang ke-12 Harapan saya Semoga kita para penelus muda Tetap semangat Untuk berkarya Dan menciptakan karya-karya baru Yang bisa diterima Oleh seluruh masyarakat Indonesia Dan juga seluruh dunia Dan yang terakhir Untuk semua sobat dan sobat-sobat di KUIKU Saya mengajak kalian semua Untuk baca novel saya Desain sumpah iblis part 1 Hanya di KUIKU Terima kasih Terima kasih Terima kasih.